Setelah kita mengetahui dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk keperluan usaha RT RW NetVol GSM, sekarang kita akan coba untuk membuat topologi jaringannya atau skema jaringan RT RW Net-nya, teman-teman. Topologi yang akan saya bagikan ini sedikit berbeda dengan topologi yang biasa saya gunakan. Karena di sini saya sudah update server menggunakan 3 sumber internet atau 3 modem Orbit Star 2. 2 modem Orbit Star untuk jalur umum dan social media yang sudah di load balance. Dan yang satunya kita gunakan untuk jalur game, teman-teman. Nah, untuk mikrotiknya di sini saya menggunakan 2 buah mikrotik juga yaitu mikrotik R3 dan mikrotik RB941. Nah, mikrotik R3 ini saya gunakan untuk manajemen hotspot-nya. Sedangkan untuk mikrotik RB941 saya gunakan untuk keperluan load balance. Dan tidak lupa juga alat andalan kita yaitu OpenWRT ya. Di sini saya juga menggunakan 2 buah, 2 buah OpenWRT ya. Yaitu STB dengan firmware dari Bang Rere dan mini PC bekas kasir yang sudah diinstal dengan firmware HelmyWRT. Untuk firmware OpenWRT yang saya gunakan, kalian bisa download di kolom deskripsi. Sebelum kita membuat topologi jaringan hotspot GSM, penting juga untuk kita menyiapkan alamat IP dari masing-masing modem OpenWRT maupun internet keluar dari mikrotiknya. Biar lebih jelas mungkin kita akan coba buka aplikasi whiteboard untuk menggambar topologinya ya. Photoshop kali ya. Oke lah, tidak apa-apa kita pakai Photoshop saja. Oke, teman-teman sekarang kita sudah berada di dalam Photoshop-nya ya. Oke, untuk topologinya kita coba masukkan dulu untuk gambar Orbistar-nya ya. Orbistar yang saya gunakan di sini ada 3 buah modem orbit ya. Yang 2 modem orbit ini, saya injek masing-masing menggunakan OpenWRT ya. Nah, untuk OpenWRT-nya sendiri, seperti yang sudah saya bilang tadi, menggunakan gambar OpenWRT kita pakai yang ini saja ya. Sebagai contoh, saya menggunakan STB dan mini PC bekas kasir ya. Dan itu sudah terinstal firmware dari HelmyWRT ya. Oke, yang ini, kenapa di sini saya tidak menggunakan load balance di OpenWRT ini? Karena menurut saya, bagus sih bagus kalau kita melakukan load balance di OpenWRT ini teman-teman ya. Melainkan, yang saya rasakan itu ketika dipakai untuk RT RW NetGS M ya, itu biasanya sering bengong teman-teman ya. Memang dia belum stabil untuk OpenWRT ini, belum stabil untuk keperluan load balance ya. Karena yang kita gunakan kemarin, yang saya pakai kemarin, yaitu mencoba load balance dari sini. Nah, ini internet keluarnya di sini. Masing-masing ini diinjek teman-teman ya. Diinjek dan PPN-nya itu di load balance dan orbit-nya juga di load balance kedua-duanya teman-teman. Jadi, di situ kurang stabil menurut saya ya. Nah, kalau kita cuma sekedar load balance dan sekedar pakai di rumahan, itu bagus teman-teman ya. Pakai OpenWRT ini aja bagus untuk keperluan load balance ya. Tapi, jika kita gunakan untuk usaha RT RW Net, lebih baik pakai yang Mikrotik aja. Karena Mikrotik sudah stabil kalau kita gunakan untuk load balance. Dan itu pun bisa kita developer ya. Ketika satu jaringan ini lagi down, maka dia akan tetap berfungsi teman-teman ya. Jaringan yang satunya bakalan tetap berfungsi gitu. Oke, kita akan abaikan itu. Kita akan coba membahas topologi yang saya gunakan ya. Oke, ini versi saya teman-teman ya. Jika ada versi yang lebih bagus dari topologi saya, ya silakan bisa di-share ya teman-teman ya. Oke, yang orbit-star ini masuk ke OpenWRT ini pihak kabelan teman-teman ya. Yang ini juga masuk. Dan untuk masing-masing IP address-nya, di sini kita ubah dulu IP address-nya teman-teman ya. Yang ke STB, ini kita tulis STB dulu, biar jelas ya. Riziko hurufnya kayak gini. Oke, yang STB, ini OpenWRT STB-nya. Terus yang ini untuk X86-nya ya. X86 OpenWRT X86. Nah, untuk IP address dari Orbist-nya, yang pertama yang ke STB saya gunakan IP 192.168.10.1 teman-teman ya. Ini kita kecilin. Dan untuk IP address, kalau untuk IP address bawaannya itu kan di 8.1 ya. Nah, yang ini saya gunakan 9.1 teman-teman. Nah, nanti untuk STB atau OpenWRT ini, internet keluar atau IP address keluarnya itu, ini kita kecilin dulu dah. Nah, untuk IP address dari OpenWRT ini, saya gunakan 0.1 dan 1.1 ya. 1.1 yang di STB dan 0.1 untuk yang X86. Nah, untuk menghubungkan Orbist-nya ke dalam STB ini, kita perlu yang namanya USB-tool-an teman-teman ya. Seperti pada video part pertama kemarin ya. Karena STB ini portline-nya cuma satu, kita perlu tambahan portline menggunakan USB-tool-an ya. Nanti kalian bisa cek link di kolom deskripsi untuk mencari USB-tool-annya ya. Nah, sekarang setelah itu, di sini yang STB dan X86 ini untuk internet keluarnya itu akan masuk ke Mikrotik RB941 ya. Nah, dia masuknya ke sini untuk keperluan load balance ya teman-teman ya. Keperluan load balance ini kita balik kali ya. Nah, seperti ini. Oke, mantap. Nah, yang ini untuk jalur keluarnya, di sini masuk ke bagian portline 1 dan yang ini masuk ke portline 2 ya. Nah, portline 1 ini nanti akan menggunakan IP 192.168.1.1 ya. Dan portline 2 yang di Mikrotik ini akan menggunakan IP 192.168.0.1 teman-teman ya. Nah, untuk internet keluarnya, di sini saya menggunakan portline 3 ya. Atau portline 4 juga bisa. Nanti kita bridge yang 3 dan 4 ini bisa ya. Untuk RB941 ini portline-nya cuma 4 teman-teman ya. Ini kita gunakan untuk load balance ya. Nah, nanti settingan load balance-nya kita akan share di video selanjutnya aja ya. Nah, untuk IP address atau internet keluar dari Mikrotik RB941 ini saya menggunakan IP address 172.16.1.1 ya. Nah, setelah itu dia akan masuk ke Mikrotik GR3 teman-teman ya. Untuk internet keluar dari Mikrotik RB941 ini ya. Oke, kita cari dulu untuk RB941. Nah, di sini. Wow, besar banget. Nah, di sini aja ya. Nah, yang internet keluar dari Mikrotik RB941 ini yang di jalur di portline 3. Ini akan masuk ke portline 2 yang di Mikrotik GR3 ya. Ya, untuk IP-nya nanti akan masuk menggunakan 172.16.1 ya. Dan ini kita akan setting pisah traffic di sini teman-teman ya. Yang port 2 ini untuk jalur social media yang ini ya. Ini jalur social media. Social media kita tulis aja di sini biar jelas. Social media atau umum ya. Di sini saya gunakan social media dan umum. Oke, nanti kalau videonya agak panjang teman-teman ya. Kita belajar santai. Soalnya di sini sama-sama belajar ya. Bukan saya mengajar atau menggurui teman-teman ya. Ini social media. Di sini jalur 2. Dan untuk internet gamenya. Di sini menggunakan Mikrotik yang satunya teman-teman ya. Nah, untuk Mikrotik yang satunya. Nah, saya menggunakan IP standar atau IP default dari orbit itu sendiri ya. Yaitu 8.1 ya. Dia akan masuk ke port LAN 1 teman-teman ya. Nah, nanti dia menggunakan IP yang ini ya. 162.192.168.8.1. Kok kayak ular kabelnya. Nah, nanti saya setting untuk port LAN-nya ini untuk internet backup-nya teman-teman ya. Jika nanti ada tambahan modem lagi, jika ada reski lagi. Saya akan tambah di port LAN 3 ini untuk jalur internet backup-nya ya. Gitu. Nah, di sini untuk jalur 4 dan 5 adalah jalur internet keluarnya teman-teman ya. Ini adalah jalur internet keluarnya. Kita akan bridge keduanya teman-teman ya. Nah, ini akan masuk ke access point ya. Bentar, ini kita tulis dulu untuk internet backup. Backup aja ya. Backup, backup, dan ini game. Di sini game. Oke. Kita taruh di sini aja ya. Oh, di sini aja guys. Di orbit-nya. Kita tulis di sini game. Nah, ini game. Terus ini social media yang dua ini ya. Social media ya. Social media. Selanjutnya, di sini yang untuk port 4 dan 5 kita bridge. nanti kita akan gunakan untuk jalur hotspot dan PPPOE ya. Untuk PPPOE dan jalur hotspot nanti kita bisa gabung jadi satu. Nanti kita bisa gunakan jalur yang dua ini dengan settingan bridge teman-teman ya. Nah, di sini sekali lagi untuk yang mikrotik R3 ini untuk manajemen hotspotnya ya. Manajemen hotspot. Manajemen hotspot. Dengan settingan pisa traffic di sini ya. Pisa traffic antara jalur game dan jalur social media ya. Nah, di sini untuk load balance-nya teman-teman ya. Tulis aja di sini pisa traffic. Nah, di sini saya tidak menggunakan switch hub teman-teman untuk mengurangi biaya modal. Modal awal kita kurangi dengan tidak membeli switch hub. Akan tetapi lebih bagusnya kalau kalian itu menggunakan switch hub ya. Nah, untuk jalur internet keluar pertamanya dari sini lebih baik gunakan modem atau rotor atau access point yang portnya gigabit seperti ZTE. Saya juga biasa gunakan ZTE di sini. Bekas-bekas in the home, fiber home juga bisa. Nah, di sini dia akan masuk. Nah, di ZTE ini dia kan portline-nya ada empat nih. Nanti kita bisa setting ini sebagai switch hub teman-teman ya. Oke, ini kita coba untuk jalur utamanya ya. Nah, nanti dia akan masuk seperti ini teman-teman ya. Ini internet keluarnya masuk ke ZTE. Nah, kita copy lagi. Di sini misalnya ada... Guys, misalnya di sini ada klien. 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 Nah, jika nyambungnya seperti ini ya. Nah, kita coba hubungkan ke sini. Dan nanti port yang kedua kita bisa hubungkan lagi lewat sini. Nah, nanti untuk klien selanjutnya kita bisa hubungkan lewat sini. Atau juga bisa menggunakan portline yang ketiga. Jika si kliennya itu dekat dari yang ini teman-teman ya. Jika klien yang ini dekat dari yang ini. Kita bisa menghubungkan atau menyambungkannya itu lewat access point yang di sini teman-teman ya. Akan tetapi jika klien yang ini jauh tapi lebih dekat dengan access point yang ini. Kita bisa menghubungkannya dengan yang ini teman-teman ya gitu. Begitu juga seterusnya teman-teman ya. Jika klien yang ini dekat dengan yang ini kita bisa menghubungkannya lewat sini. Nah, gitu. Jika yang ini dekat dari sini kita bisa hubungkan juga lewat sini teman-teman ya. Tergantung dari lokasi si klien tersebut ya. Nah, ini kita bisa hubungkan lagi ke sini. Nah, seperti itu bisa teman-teman ya. Dari tergantung kita nanti setiap access point lokasi dengan klien itu seberapa jauh ya. Jadi, kita juga harus perhitungkan untuk kabel, biaya kabel yang akan kita keluarkan ya. Dari panjang kabel yang akan kita keluarkan kita bisa hitung lah. Kita bisa kira-kira dari access point mana lebih dekat dari klien akan kita pasangkan gitu teman-teman ya. Oke, untuk topologinya sih cukup sederhana banget teman-teman ya. Nah, untuk tambah-tambahan alatnya di sini saya menggunakan kipas. Jangan lupa juga ya nanti di bagian server tambahin kipas aja biar lebih adam loh untuk servernya gitu teman-teman ya. Oke, jika ada pertanyaan dari topologi yang saya buat ini ya silahkan saja. Jika ada topologi yang lebih baik dari yang saya bikin ini itu lebih bagus lagi kalau kalian kasih tahu saya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Di part berikutnya kita akan coba untuk melakukan setting-setting mikrotiknya ya teman-teman ya. Mikrotik yang untuk manajemen hotspotnya ya. Dan selanjutnya nanti kita akan coba juga untuk melakukan load balance-nya gitu. Oke, see you next time. Selamat menikmati.